hai oke ketemu lagi dengan saya kali ini kita akan membahas tentang meter show yaitu alat pemotong kayu gergaji elektrik produk yang digunakan adalah modern wattnya 900 watt 220 volt RPMnya berarti ya pokoknya ini adalah produk termurah di kelasnya seperti apa fungsinya coba kita cek untuk menggunakannya kita menekan tombol ini untuk melepaskan pengaman agar mata gergaji bisa diturunkan seperti ini nah dia akan membuka penutup pengaman plastiknya lalu akan turun kalau itu tidak ditekan dia tidak bisa turun tuh keras nah ini fungsinya cuma untuk menurunkan untuk mengaktifkan gergaji menekan tombol yang didalam genggaman seperti itu nih kita lepas dia tidak akan mau turun keras ya kan tuh nah setelah ditekan baru bisa nah biasanya kalau tidak dipakai ditekan diturunkan dan dengan menggunakan tombol ini dia akan mengunci supaya tidak naik lagi nah itu memang tidak digunakan dia akan seperti ini tapi kalau kita mau pakai kita lepas penguncinya kita naikkan mata gergaji nya seperti ini tuh oh ini dia siap dipakai bunyinya nih tuh keren kan bunyi ya seperti itu mari kita coba seperti apa kita coba dengan kayu berukuran 10 lebar 10 cm tinggal dinyalakan ya kita coba kita ukur dulu presisi seperti apa setelah itu kita kasih penahan kebetulan disini ada penahan nya juga tinggal kita potong dengan menekan tombol tadi dan juga mengaktifkan gergaji gampangan gampang dan cepat lihat presisi lulus bersih beda kalau kita pakai gergaji kayu eh gergaji kayu gergaji tangan pasti makan waktu dan walaupun lurus juga tapi waktunya pasti akan lebih lama kalau ini tadi cuma berapa detik tuh langsung terpotong kita coba lagi ya kali ini dengan potongan yang lebih tipis kira-kira apakah berfungsi dengan baik atau tidak tuh ini dia hasilnya tipis dan rata presisi ya kan tuh beda kalau kita pakai jigsaw atau pakai ke gergaji tangan nah itu pasti walaupun rata tapi masih lama dan menentu selapi itu ya kan gitu oke kita gunakan lagi nah sekarang keuntungan lainnya kita menggunakan meter show adalah potongan papan kecil bisa kita potong juga dengan mudah tuh seperti ini bisa kita bagi dua lagi dengan jadi lebih kecil tuh lalu kita coba dengan balok yang lebih tebal kita pasang penguncinya terlebih dulu oke kalau ini sih gak terlalu tebal ya baloknya cuman 4x5 kalau nggak salah ini nah ini dia kita aktifkan tekan oh ya selama menggunakan alat ini harap menggunakan pengaman tangan ya selain sarung tangan tuh lihat rata kan juga kacamata dan masker karena debunya kemana-mana tuh kalau yang ini juga potongan kecil bisa kalau pakai gergaji atau susah nih ada beberapa potongan kecil lainnya yang bisa diterapkan tanpa harus bersusah payah menggergajinya Oh ya selain itu peranti ini juga bisa selain memotong lurus seperti biasa berarti juga bisa memotong dengan sudut 45 derajat jadi lantai ini bisa digeser dengan membuka penguncinya ini ada 30 derajat 45 derajat terus 20 berapa di derajat jadi ada ukurannya dan tinggal digeser setelah kita membuka penguncinya tadi ini dengan memutar seluruh ke kiri dasarnya ini bisa digeser tuh seperti ini nah jadi otomatis mata gergaji juga akan ikut bergeser 45 derajat itu jadi kita bisa memotong dengan sudut 45 derajat jadi bentuk siku nantinya ini ya coba kita coba setelah kita kencang dulu oke kayunya kita siapkan kita coba tadi yang papan tadi ini masih 10 cm tadi memang agak panjang ini ya kita coba ya kalau yang kayunya agak panjang memang dia kita nggak bisa sekali potong harus dibolak-balik karena untuk mencapai ujungnya karena lebar ini udah tapi harus dipotong lagi sisanya yang tadi tidak terjangkau mata pisau oke sudah oke terus nah hasilnya kita lihat itu rata dan 45 derajat dibalik bolak-balik tetap sama simetris oke kan oke kita coba lagi yang yang balok dengan sudut yang sama 45 derajat kita coba aja ini kita coba ya mulai tekan pengaman tekan dan terpotong hasilnya tuh mulus rapi dibentuk sudut wah mantap kayaknya 90 derajat ya coba kita ukur pakai pengaris itu dia sudut siku siku kan mantap dong oke nah selain bisa digeser-geser lantainya ke kiri dan ke kanan mata pisau bisa dimiringkan ke kiri jadi dia juga akan bisa memotong secara apa tuh berdiri ya jadi dengan sudut 45 derajatnya disini kita lihat caranya dengan membuka pengaman ini melonggarkan terus kita bisa geser ke kiri sudutnya bisa dilihat dari sini nih kita lihat ini ada angka-angkanya ada 30 derajat itu 45 derajat ya tuangnya 353 20 30 pokoknya disini kelihatan angkanya 15 30 45 jadi tinggal di setting kalau ada yang mau disesuaikan tinggal dikencangin lagi pengaman tadi kita coba ya kita pakai balok kan mentok ternyata harus dibuka dulu pakai tangan pengamannya baru ditekan supaya bisa turun dan nyala karena tadi ketinggian balok pengepengaruhi ternyata mungkin kalau tegak dia nggak mentok tapi kalau miring dia mentok nih oke sebenernya sih lebih bagus tadi ya tapi sama aja sih tinggal selera tuh sudut kan siku mantap doang nah sekarang kita coba papan ini dengan sudut lebar ya kita bikin 45 derajat ya tuh dengan lebar papan apakah akan membentuk siku dengan baik dan lihat potongannya rapi bersih ternyata cakep teman-teman resisi lumayan ya jadi bisa untuk siku dengan lebar papan jadi kira-kira itu aja ulasan kita kali ini sambil terus nanti kita mencoba ulasan lainnya jangan lupa subscribe like and share sampai ketemu lagi terimakasih sub indo by broth3rmax